Nuna-nuna-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya-nya Udah, Yung? Eh, welcome back kepada review channel Take Udah, 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 udah Ya Selamat datang lagi kita syuting Marathon kali ini Ini adalah video ketiga kita di background dan jacket yang sama ini Kita bakal ngobrolin setelah kita ngobrolin Seudino Kita gak ngobrolin Asyapman Kita gak ngobrolin Sekarang kita ngobrolin lagi. Tapi sebelum masuk ke yang bagus ini, gue mau sekalian dulu, minta maaf dulu karena selama ini udah lama nge-upload ya. Dan yang request-request juga belum kita penuhin, karena masih banyak kerja-kerjaan yang lebih ada uangnya daripada bikin video di sini. Karena kan request yang mencepeceng ya, jadi ya kayaknya capek gitu. Bagaimanapun perut keluarga kita harus diurusnya. Harus diisi juga, kebetulan juga vendor catering harus dibayar ya, saya juga ya. Jadi gak mungkin kita memaksakan diri untuk bikin di sini. Tapi kita akan cicil-cicil itu 100 ribu, 100 ribu itu ya. Ya, semoga. Kita akan cicil-cicil ya. Dan kita akan mencoba untuk kita keep update juga dengan yang lagi hype, seperti ini juga, Garis Kretek doang. Garis Kretek, series Netflix. Series Netflix. Yang seminggu ini udah jadi top 10. Top 10, pastilah. Ya negara kita kan juga selalu lah, gak apa-apa. Dan gak cuma di negara kita doang. Di 10 negara katanya. 10 negara. Jadi top 10. Saya berarti ya. Harus sih. Tapi kalau 10 di luar saya juga ada doang ya. Ya harusnya ada. Gila sih, menurut gue ini adalah, gue sebelum mulai ini, gue mau disclaim bahwa ini adalah series terbaik yang Indonesia punya. Sampai hari ini. Belum dihitung, tapi ini. Semur hidup gue nonton series ya. Hasil Indonesia, menurut gue ini yang terbaik. Ya. Ini yang terbaik. Dari segi picture, ini gak kayak film Indo. Gak series Indo. Betul. Treatment-nya bener-bener treatment Netflix luar gitu. Betul, betul. Iya. Jadi luar biasa ini. Lu kan pernah bilang ya, Dylan itu menurut lu cringe kan. Tapi lu ini gak cringe kan. Tidak. Padahal sebetulnya ketika dia ngomong tuh menggunakan bahasa yang sama. Tahun 90-an sampai 2000-an. Karena ini kan ceritanya tuh ada di tahun 2000 awal. Yang modern ya kan? Yang modernnya. Dan yang lamanya ada di tahun 60-an. Dan ketika di 60-an ini lu gak merasa cringe. Ketika pindah ke 2001 pun lu tidak merasa cringe dengan dialog-dialog yang dipakai sama mereka. Gak tau ya, buat gue mungkin di era modernnya mereka nih yang di tahun 2000-an. Yang aktor-aktornya ini sudah mature dan kayaknya itu emang kata-kata atau diksi yang biasa dipakai. Dan konotasinya bukan untuk cinta-cintaan gitu. Iya, jadi gak merasa cringe ya. Iya, karena Dylan aja sih. Gue all out sih kalau Dylan. Sebenernya balik lagi tuh gimana caranya upaya sutradara membuat kita believable bahwa tahun segitu yang membahasnya seperti itu. Sama kayak si Dasiah ketika tahun 60-an itu believable bahwa memang pada saat itu bahasanya seperti ini loh. Nah menurut gue Dylan cukup berhasil. Tapi di berikutnya gak kebawa. Dylan- Dylan berikutnya. Ini cuman... Ya gue sih tetap walk out. Lu walk out juga ya. Tapi gue masih bisa menerima Dylan. Masih bisa masuk kepala gue ya. Tapi kita bahas dulu nih premis dari si Griffire Tech ini. Sebetulnya cuman mencerit... Bukan menceritakan sih. Ini adalah adatasi dari sebuah novel juga Gadis Kretek atau Gadis Korek Api ya. Atau si Gerret Girl ya apa sih namanya? Bukan Gadis Korek Api, absul. Bukan. Gadis Korek Api mah yang dibawah nyalain korek. Novel, novel, novelnya maksudnya judulnya. Gadis Kretek. Sorry, Gadis Kretek juga. Yang disusuladarai oleh... Nah ini namanya adalah... Tiara Andini. Tiara... Mungkin Tiara namanya ya? Bukan, Tiara Andini tuh Indonesian Idol. Kamila Andini. Potong langsung jadi Kamila Andini ya. Yang direct oleh Kamila Andini sama Yvva Irvansyah. Jadi soam istri. Dan cukup, bukan cukup berhasil lagi. Ini sangat berhasil. Yang menceritakan tentang satu karakter utama yang bernama Dasia. Tau jemputnya dipanggil dengan Jeng ya. Yang jatuh cinta dengan Raya. Dan menceritakan sejarah dari rokok Kretek itu sendiri. Sampai era yang udah modern. Dan sebetulnya ini juga fiktif ya. Rokoknya maksudnya bukan rokok yang asli. Tapi terinspirasi dengan karakter yang ada di Indonesia yang asli dari Rokok Jarum. Jarum super. Iya, katanya sih seperti itu. Ada karakter Dasia-nya juga. Tapi ceritanya nggak persis seperti itu. Emang nggak, emang nggak. Iya, emang nggak. Adaptasi karakter aja kan. Betul. Universe ini palsu, tidak ada. Seperti kotanya juga bilang, kota M. Kota M doang. Dan itu konsisten ya. Semua aktornya juga bakal ngomong kota M sepanjang seriusnya. Dan kita juga jadi tidak bisa menerka-nerka. Ini sebetulnya kota apa di Indonesia. Dan dia juga menyamarkan beberapa nama seperti mungkin beberapa partai. Ini partai yang PKI. PKI, partai merah. Dan tapi nama-nama jendralnya nggak disansi. Nggak ada, nggak ada nama jendral. Cuman ada peristiwa lubang buaya bersama beberapa jendral. Jadi gue sih sejauh Bukasio ini sih. Memang tadi gue bilang ini adalah serius terdua banyak Indonesia punya. Aryo Bayu sama Dian Sastro tuh emang... Itu udah kelop banget sih. Parah banget, Anjing. Karena di sini banyak narasi-narasi sendiri ya. Mereka-mereka masing-masing ya. Dan suaranya pas dia masuk ke dialog dan masuk ke narasinya doang tuh blend in banget gitu. Iya, betul. Jadi luar biasa gitu. Kan dia cerita abis itu kayak ada scene lagi gitu. Pindah lagi ke modern, pindah lagi ke ini. Bagus sih juga dia tuh menceritakan bukan dari segi perempuannya aja. Tapi menceritakan dari segi laki-laki. Dan lu berasa permindahan transisi, perpindahannya itu adalah dengan yang laki-laki tuh mungkin lebih berasa lebih tanda kutip porno ya. Maksudnya dia menceritakan tentang pengalaman seksnya segala macem. Tapi yang wanita merasakan segi perasaan dia ketika melihat matanya gitu-gitu. Dan gue berasa kayak wah ini si laki lagi ngomong. Dia lagi ngomong gini nih. Berasa banget perpindahannya. Jadi emang ini benefit-nya sutradaranya suami istri ya? Betul. Memang lebih berasa dan lebih terwakili dong. Jadi kalau misalkan cewe nonton lebih ke kok begini sih? Kalau cewe nonton kok begini sih? Jadi itu dihindari di sini menurut gue. Dan ini rapi banget. Rapi banget sih. Arya Bayu sih luar biasa menurut gue ya. Hebat sekali. Dan gue ketika melihat dia sastro di sini, gue gak ngeliat ada sosok cinta. Atau ada sosok Aruna. Atau ada sosok Dewi Api. Dewi Api kan di Asia. Dasia. Iya ini si Asi. Si Asi lagi. Dasia adalah seorang Dasia yang baru gue temuin di seri sini. Bukan di asas. Sebuah karakter yang unik sekali ya? Yang baru dan unik gitu. Memang sosok perempuan yang independen gitu loh. Kita bisa terwakilkan oleh si Dasia ini sebetulnya. Dan dia juga ngasih value sejarah juga kan? Gimana perempuan itu tidak boleh bikin Saos buat rokok-rokok kretek gitu. Karena rokok kretek kan kuat di Saos. Dan dia jadi ini kayak woman empowerment sih. Bahwa akhirnya sebuah perusahaan itu sukses di era modern pada saat 2000-an itu. Hanya karena seorang wanita sebenarnya. Karena itu resep dari si Dasia ini gitu. Dan menurut gue berarti wanita itu bisa dikatakan setara gitu secara skill gitu. Iya. Meritokrasi lah siapapun yang jago, tidak pandang gender, bisa bikin sukses. Kok meritokrasi ngapain? Meritokrasi. Bukan Mary buat... Kasian ya orang kalau minim literasi tuh gitu. Tapi intinya ya kita ngomongin lagi juga sebuah hal yang menarik saat mereka berani masukin konsep 65 ke sana ya. Menjadi salah satu sumber konflik di episode keempat dan kelima ya. Plantingnya juga rapi banget ya WLN. Tidak dipaksakan. Nggak ada yang 45 dong, 34. Oh iya, 65. Oh, 34. 34 ya, 34 ya. Iya, 34. Menurut gue dan beberapa orang tuh yang nonton ya kayak adenya pacarku tuh kan lumayan batu hati ini ya. Dia nangis nonton series ini. Nangis sih dia. Nangisnya mungkin dari segi percintaannya. Tapi kalau gue mungkin sedih juga. Apa keluarganya mantan ***? Bukan. Nggak dong. Mas, halo. Halo. Duh, lo bahaya juga nih mas. Bercanda aja nih. Pasti PKI. Itu ada pasti PKI. MLM yang dibantai soalnya tadi. Maksud lo jadi... Nggak, gue ngomong era 65. Eh, bukan sekarang. Sekarang tempat itu belum ada. Gue kira ***. Jadi kalau misalkan dia... Biar dia aja. Lo potong frame-nya ke dia. Biar dia masuk bui. Nggak, jadi... Nggak, gue ngomong kan. Jadi adik para gue tuh kan susah nangis. Dia tuh nangis ketika nonton adegan percintaannya. Yang maksudnya harus terpisahkan karena isu PKI ini. Kalau gue lebih sedihnya karena... Sedih banget keluarga yang mengalami diskriminasi dituduh PKI ini. Kalau gue liat sih. Karena itu adalah bagian dari sejarah kita ya. Siapapun yang sebenarnya terafiliasi... Itu ditentukan sama orang-orang di sekelilingnya gitu. Kalau ada yang nggak suka jadinya... Lo bisa dikasih tahu bahwa lo PKI gitu. Padahal lo bukan PKI gitu. PKK. Iya, ibu-ibu PKK. Kasian lah itu orang yang cuma nyetak poster anjing. Maksud gue, kena juga gitu. Balak banget cu. Maksud gue. Jadi apapun yang berhubungan sama si Partai Merah ini... Dilibas semua. Dilibas semua. Dan memang planting konfliknya juga menarik sekali ya. Lo menebak-nebak siapa yang naruh ini ramahnya. Kenapa si Raya juga... Pas diketemu di terakhir itu... Kenapa dia nggak mau ikut sama Darcyanya... Pas dia nikah itu. Sebenarnya apa sih di otak Raya pada saat itu... Pengen melindungi apa? Karena memang takut kehilangan kekayaan dia. Sesuai motif dia di awal kan. Dia pengen membuktikan diri sendiri. Jadi gue akhirnya mengerti gitu. Di saat dilema laki-laki gitu ya. Udah ternyata dapet... Udah dapet kaya pun dia juga tetap dilematis. Akan memilih cinta atau kekayaannya gitu. Jadi membuat kita tuh lebih believable. Iya. Daripada sebatas kayak... Oke aku ikut kamu gitu. Kekayaan aku aku ikutin gitu. Jadi gue masih bisa lebih percaya sama si Raya. Karena ya memang kalau diberada di posisi laki-laki... Udah digelaskin pun sama dia di awal episode juga. Bahwa dia memang punya prater sendiri gitu. Dan memang itu yang dikejar. Mau dibuktiin ke keluarganya si Dasiah. Cuma sayangnya Pak Indrus udah wapat ya. Iya. Dikeprak ya. Dikeprak rival ya. Iya kan bapak-bapak itu karena dikeprak. Karena perjalanan itu... Gak diobatin. Gak diobatin. Jadinya mau gak mau dia memang... Harusnya tentara itu tuh yang mandiin Dela tuh. Yang... Yang keprak rival. Beda ini udah nyebrang. Nyebrang. Harusnya kan Dela udah sekali... Pingsan juga nih. Gila lagi. Dikeprak harusnya. Beda maksudnya. Ini seudino. Iya seudino. Ini kan gadis kretek. Ini juga naik. Iya. Iya. Gak orang juga gak ngerti jadinya ya. Tapi emang Dian Sastro menurut gue oke banget. Di sini yang actingnya kurang cuman Tisabiani buat gue. Masa sih? Menurut gue Pak Tisabiani itu juga bagus loh. Karena di awal-awal menurut gue kurang kuat. Itu kurang namanya Ruk... 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 Eh Rukaya. Rukyya. 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 Rukyya Madela ya. Rukyya. Itu menurut gue karakter yang sulit diperankan juga loh. Dia harus menjadi karakter yang netral. Secondary character. Tapi harus punya spotlight gitu ya. Iya. Jadi gak gampang juga buat meranin karakter si Rukyya ini. Dan berhasil juga. Apalagi Rukyya yang tua ya. Itu kan juga harus ngeliat si Rukyya pas masih kecil gimana. Mesti ngebayangin. Mesti mengimplementasikan. Dan menurut gue ketika dia udah balik ke tua lagi. Terus ceritain flashback lagi dia Rukyya marah sama Dasya karena mau nyamperin Raya. Itu jadi make sense semuanya. Jadi gak cuma sekedar Rukyya marah karena disuruh-suruh darah. Tapi emang. Oh emang motivasi dia marah tuh karena ini. Dia udah sakitin sama Raya. Dia gak percaya sama Raya gitu loh. Jadi gak sebatas kayak. Oke Rukyya nanti marah ya kalau misalkan ini nih ya. Jadi berasa gitu loh menurut gue. Walaupun memang di ending itu memang agak cepet ya wala. Endingnya mana? Maksud gue tiba-tiba. Si Dasya nya itu udah sakit dan meninggal gitu. Iya kan? Terlalu cepet gitu ya rasanya ya. Transisi nya ya. Padahal kan masih sehat-sehat tuh di stasiun. Seminggu kemudian meninggal. Tapi menurut gue masih gak apa-apa sih. Karena kan dia memang udah diceritakan perjalanannya begitu panjang ya. Dari episode 3, 4, 5. Kayaknya sakitnya udah lah ya gitu. Iya udah. Lo kalau diperpanjangin menurut gue terlalu dramatis sih do. Kalau misalkan dipanjangin lagi. Udah cukup sampai disitu udah stop. Udah enak. Apalagi. Tapi memang paling sentimental udah Aryo Bayu nunggu di stasiun. Iya. Gue sebagai laki-laki tuh. Dan dia ketemu pertama kali disini tuh. Wah itu. Begitu ngeliat si Dasya itu. Hah? Dasya. 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 Ya. Ya. Ayo. Ayo. Aya. Kesekian ya orang. Tapi gue juga salut dengan karakter Purwanti. Yang segitu logonya ya. Dasya nya nengok. Ayo. 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 Korea kadang-kadang juga jadi tidak romantis saat mereka udah ngomong kayak gitu ya. Adeh juga. Tadi kepotong. Tadi apa itu Purwanti. Purwanti. Itu karakter yang interesting juga menurut gue. Ya. Diperankan oleh Sida Darah ya disini ya. Keren juga karena jadi motivasinya ada. Mudanya bagus, tuanya juga bagus. Ya. Dimulai dari cuma tatapan kecil. Betul. Purwanti yang masih muda ke Raya. Kita tahu kalau dia suka sama Raya. Iya. Sampai akhir. Dan gilanya tuh dia selalu ikhlas bahwa dia tahu Raya itu nikahin dia hanya untuk sebuah misi tertentu. Dan punya anak tiga. Dan punya anak tiga. Dan kata-katanya sangat menyakitkan ya. Bahwa dia bilang ayah Romomu tuh sayang sama kalian kok. Lebih sayang daripada sayang sama ibu. Anjir. Maksud gue. Gok sanyi. Ngemenin sampe tua bro. Iya bener. Sampe sakit-sakitan bro. Gokil. Tapi itu kayak cerita cinta jaman dulu banget ya. Kenapa? Ya maksudnya. Dijodohin gitu. Iya. Iya. Konsepnya memang nurut banget lah gitu konsep istrinya. Cuman kan ini. Masalah Purwanti tuh ada di posisi kaya Raya gitu ya. Jadi keluarga yang kaya Raya mengangkat Raya ini dari susah. Terus punya company sendiri. Kan biasanya kan istrinya yang pasti lebih keras dong. Nah ini Purwanti tuh seikhlas itu gitu. Gokil anjing buat gue. Sesayang itu dia sama Raya. Sesayang itu dia sama Raya. Kami ada sebuah menit kali juga sempet ngobrol ya. Karena dia sempet jadi Romoyono. Katanya bercanda gue jelek kata dia kan. Iya kan kemarin kan. Dipake juga sama dia. Slow. Iya kan. Dipake juga sama dia. Romoyono. Bikin dia salah ngomong. Dia mau ngomong-ngobrol. Iya kan. Sampai ya kan. Tapi kita harus salut juga dengan actingnya Putri Marino ya. Wah itu. Ih ini kelas banget bro. Makanya tadi gue bilang dia adalah manifestasi yang tepat sekali. Untuk memerankan Dian Sastro di masa depannya itu. Dasia di masa depannya. Iya bukan Dasia. Anaknya. Anaknya. Luar biasa banget menurut gue. Itu mirip banget sama Dasia pada kala itu. Kenapa ini? Orang-orang kayak dia tuh selalu effortless gitu kalau acting. Ini Putri Marino lu gak liat acting. Kayak ya ini dia ini. Dia dengan Arya Saloka yang gue gak tau ya kalau cowok ketemu cowok mungkin liatnya agak bias ya. Tapi kalau cowok ngeliat cewek ini gue ngeliat kayak gila nih acting apa enggak sih? Iya ini orang sinting. Matapannya bisa begitu. Ngomongnya bisa santai itu. Ini orang gila nih. Lu tuh ngeliat Dian Sastro tetap ngeliat dia acting. Tapi ngeliat Putri Marino ini orang gak acting. Yang bukannya jelek ya nih. Oh bukan. Maksud gue bagus banget. Dian Sastro disini juga gue gak ngeliat dia sebagai karakter lain di film lain. Tapi ada karakter baru disini. Tapi maksud gue ketika kita ngomong effortless. Kita tau nih dia Sastro berjuang untuk menjadi seorang Dasia. Tapi Putri Marino tidak berjuang. Dia tidak berjuang. Jadi Arum. Menjadi Arum. Jadi kayak Arum ya Arum aja gitu deh. Luarga Jawanya natural. Dia adalah seorang dokter. Streaknya gitu. Itu bercandanya gitu. Gokil banget. Matanya sih. Gue gak tau kenapa liat. Diliat matanya liat Arya Saloka tuh kayak. Kok bisa senatural ini. Dan Pak Putri Marino cantik banget sih. Iya sih. Karis cuma sekali ya. Cinko Kurniawan. Bukan. Cinko. 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 Cinko Jericho. Oh ini ya yang suka di mood-mood ya. Cinko Cinko. Cok Cok. Cinko Cinko. 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 Tapi menurutnya di Marino luar biasa banget. Gila disini tuh hampir semuanya. Beracting dengan luar biasa loh menurut gue. Iya. Gila ini whole banget nih. Yang menurut gue dia tuh seimbang dari tua dan mudanya tuh. Ya si Pak Prit ini. Pak Prit dengan. Walaupun secara fisik memang tadi mirip ya. Tapi secara nada. Secara intonasi ngomong. Menurut gue. Pak Prit dan Aryo Bayu itu. Ah bukan. Gue aja mau lempar takut. Dia ngelempar. Prit Timoti ya. Prit Timoti. Bukan Prit itu. Prit Pak Prit ini. Bukan Prit. Pak Prit dan si Aryo Bayu ini menurut gue punya kemiripan dari segi. Suara. Suara betul. Ketika dia ngomong. Karena deep ya deep ya. Aduh dapet banget. Ketika dia sedih dapet banget. Gue bisa ngerasain. Raya masih muda itu memang masih mirip sama Raya yang udah tua gitu. Masih romoh. Dan semua karakter yang ambil transisi kemoderannya semua cocok ya. Dari Purwanti cocok. Iya betul. Siapa lagi sih. Rukaiah cocok juga. Kecil-kecil badannya gitu ya. Jadi luar biasa sih. Nah dari segi apa namanya. Bisa dibilang keakurasian dalam dunia-dunia kretek ini juga luar biasa banget ya. Dian Sastro. Kretek itu maksudnya Cikloro praktek gitu. Kretek. Gue tadi ngomong kretek ya. Dunia kretek. Dunia rokok kretek. Kan lu tuh bisa liat. Apalagi perokok ya. Lu bisa liat orang yang beneran bisa ngerokok sama yang enggak. Nah Dian Sastro tuh. Lu tau kan orang yang kalau ngerokok jago banget. Itu pas exhale-nya. Asapnya masuk ke hidung kan. Iya kan. Masuk dulu ke hidung baru dikeluarin lagi kan. Itu Dian Sastro perfectly bro. Gak pernah miss bro. Selalu masuk ke hidung dulu bro. Kalau kata orang Sunda tuh di season. Iya. Biar masukin ke... Jadi gak ada yang habis gitu. Asapnya semua masuk. Lu berarti gak Dian Sastro selalu masuk ke hidung? Gue gak terlalu, karena gue bukan perokok kan. Tapi gue ngeliat. Jadi masuk ke hidung semua tuh. Nah Dian Sastro perfectly tidak pernah miss. Kalau yang perokok bener-bener kebiasaan kayak gitu beda. Beda. Dan Putri Marino juga memenangkan orang yang tidak pernah ngerokok. Jadi lu kalau liat di ending. Dia tuh tidak disep sama dia. Jadi kayak gitu. Karena Putri Marino tidak pernah ngerokok. Jadi menurut gue semua akurasinya tepat banget. Cara ngelinting tingwe-nya. Gue okey, Cuk Dian Sastro. Emang dia mau pengen gue sembah deh. Cumpah. Gue liat Dian Sastro ya. Ini filmnya gak mungkin fail, Cuk Dian Sastro. Iya sih. Gila aja liat Dian fail ya. Gak ada sih menurut gue. Ya Aruna juga sebenarnya bukan sesuatu yang bagus banget. Tapi karena lu ngeliat dia acting segitu flawlessnya. Seriasi, seriasi. Gue seriasi memang gak bisa. Tapi kan dia bukan main karakter. Tapi banyak kemarin juga sempet viral di Twitter. Ada argumen mengatakan bahwa ketika nonton series ini. Apakah akan membuat orang jadi ingin ikutan merokok. Iya. Kalau itu iya. Jawabannya adalah iya. Secara logika memang iya. Tapi bukan salah seriesnya. Bukan salah dilupnya. Ini kan historical. Ini kan keputusan lu untuk ngerokok. Itu bukan salah series atau ininya. Dan kalau bertanya iya atau enggak. Ya betul memang iya. Tapi bukan salah seriesnya. Itu menurut gue. Pemputri Marino itu juga udah ngejelasin kalau rokok itu berbahaya. Dia sempet buang rokok bapak-bapak juga. Jadi message-nya juga tetap dikasih. Betul. Dan ini gue gak tau ya. Ada proses pembuatan ini gimana. Tapi biasanya kalau syuting pakai rokok. Dan rokoknya banyak. Itu ada khusus. Khusus rokoknya. Bukan tembak koin kayak gimana. Ini sih tembak koin asli bro. Enggak. Ini ada kayak dummy-nya dong. Jadi kayak lu kalau misalkan dibakar dan di asap. Memang keluar asap. Tapi itu bukan yang bisa merusak. Jadi itu yang fungsinya cuma buat asap aja. Enggak ada rasa apa-apa. Karena kalau gak mungkin. Ada beberapa orang yang ngakuin dong. Lu kalau misalkan ambil adegan nih. Shot satu. Ngulang lagi shot segini. Ngulang satu shot bisa tujuh shot. Bisa lapan shot. Gak mungkin lu ngerokok terus. Jadi memang harus ada. Biasanya ada dummy-nya. Tapi gue gak tau disini. Dian Sansor tuh ngerokoknya beneran atau enggak. Tapi biasanya asapnya beda. Kalau beneran. Gak, gak. Dia. Apa ngomongnya? Gue lupa namanya apa, Chan. Tapi ada kayak. Imitasinya gitu lah. Dan gue gak bisa bedain. Ya pasti sih Pak Idrus beneran ngerokok sih. Kayaknya. Pak Idrus sih kayaknya beneran ngerokok kayaknya. Itu mah. Itu Rukman Rosadi tuh. Itu juga actingnya juga gila. Dia ngeliat. Dia itu ya. Kalau lagi ngeliat ya. Gue gak tau dia mau marah. Atau mau ngapain dia tuh. Anyway dia tuh acting coach mereka semua. Rukman Rosadi itu. Dia yang ngecoaching untuk semua orang-orang disitu. Itu mah actingnya kelas kakak. Wah itu matanya. Dia mau ngelototin orang. Kita tau dia itu artinya apa. Itu baru namanya acting. Enggak. Gitu. Gokil. Gokil. Ini series luar biasa sih. Gue sama Manuel sih gak nangis nonton ini. Tapi di hati tuh rasanya sakit gitu. Ngebayangin. Senuk-senuk. Iya. Dacia. Terus liat dilemanya Raya juga kayak AP. Menurut gue ini salah satu series yang luar biasa banget ya. Jadi kalau lu. Banyak mungkin orang yang gak tertarik. Mungkin dengan setting-setting tua gitu kan. Sebalah macem. Gak gila. Pacingnya juga lama. Iya. Pacingnya lama banget. Dan memang lebih ada di romansa juga ya. Karena konfliknya memang konflik romansa ya. Jadi kalau misalnya lu tidak suka itu. Sebenarnya dunia kreteknya menurut gue cukup menarik. Di eksplor disini dari sisi romantisme gitu. Iya. Betul-betul. Sebenarnya. Kalau ditanya ini. Bikin lu ngerokok atau enggak. Ya enggak. Tapi kalau misalnya. Contohnya gue ya. Gue tuh tadinya gak ngopi. Gue nonton Ben dan Jody. Gue ngopi. Bersitu. Karena memang jadi ingin tertarik. Karena ini gini kan. Ada mencium aroma kopi. Kayak gimana sih aroma kopi. Gue penasaran. Gue cium kok enak ternyata. Sama kayak rokok mungkin. Kalau lagi isep kayak gini. Lu sih kalau abis nonton itu. Gue rasa lu bakal ke balkon. Terus kayak isep dalam-dalam sih. Karena itu yang ngerokok. Wah gila deh. Mungkin itu sama kayak orang-orang yang. Jadi pengen ngerokok setelah nonton Biggie Blinder. Bener. Karena Biggie Blinder juga ngerokoknya keren banget kan. Nah disini juga Dian Sasr ngerokoknya keren banget. Tapi kalau ngerokok gue saranin nih. Sampai jangan ceng-ceng takutnya ketelan ya. Tapi gini dia. Sejauh ini gak pernah ada. Gak tau ada. Sejauh ini gak pernah ada. Dan rokok itu dibakar bukan ikunya. Jadi jangan sampe ada miss. Iya takutnya di lu kupas lu senduh. Ntar lu udah padet-padetin. Lu kupas dan lu makan. Tapi ini bagus ya. Menurut gue kadang ada sebuah film. Kalau yang back and forth itu. Lu capek di back and forthnya. Kayak tiba-tiba ada tempo yang tiba-tiba melambat. Atau segala macem. Bikin males tempo ya. Tapi bagi gue ini back and forthnya udah match banget sih. Simples ya beneran. Simples. Jadi lu tetep menikmati era modernnya. Lu gak merasa dragging di era modernnya. Tapi lu juga tetep tertarik gitu. Ngehook sama era klasiknya gitu. Walaupun ini gue ke spoiler gue ingin nonton. Tetep ini bagus banget sih. Modernnya juga bukan modern yang 2020-an sampe. Iya. 2005-2005 gitu. Walaupun lu masih liat setting-setting tempat yang temboknya agak bengkok-bengkok gitu. Wah itu sih. Ini seris mahal sih. Karena kan bikin setting sih. Ada episode 1 kan ada garansi Dacia sama Pak Idrus tuh pergi dari ke pasar naik mobil. Ada shot montasnya lah. Itu satu shot. Mobil lewat doang. Itu nyetinya. Itu mahal loh. Satu shot doang loh. Set. Ada kayu banyak gitu. Satu-satu gitu ya. Itu bikin gitu dong. Maha satu shot doang. Makanya gue ngerti. Shot perjalanannya cuma satu shot. Gak apa-apa Pak. Karena saya tahu itu mahal. Karena sudah bagus. Iya. Itu udah. Kira-percaya kalau itu 60-an kok. Udah gitu sampai pasar. Semua kiosk-kiosknya dibikin itu. Bukannya minyam-minyorang kan. Iya. Dibikin ulang. Itu mah nyeri lahan kosong terus dibikin itu. Betul. Mau gak mau begitu. Itu hebat banget dan. Gue perlu acungi jem. Walaupun pas Raya ketembak itu dia. Ketembok-tembok. Temboknya bengkok ya. Agak goyang tengok lah temboknya. Itu bisa jadi. Apa ya ngomongnya. Jadi kalau dipencet membal. Oh gitu ya. Iya membal. Gue juga gak perhatiin banget sih. Soalnya TV gue bagus. Jadi detail. Iya oke. Bagus kalau gitu informasinya mas ya. Tolong. Tolong di confirmasi lagi di komen. Bener gak dia waktu lagi ditemak. Dia begitu minyak atau enggak. Siapa tahu. Itu adalah efek kamera. Menunjukkan bahwa dia itu pusing. Enggak. Kan terperson liatnya. Oke berarti memang. Lu berlebihan. Lu berlebihan. Emang dia bengkok aja. Kan di beberapa tembok-tembok kotoran. Kan keliatan artifisial banget lah. Temboknya kayak di kotor-kotorin gitu. Tapi ya itu gila. Kalau kita ngomong teknis juga. Banyak juga shot shot yang tidak konti. Tidak terjaga waktu ini. Tapi masih termaafkan. Karena ceritanya sebagus itu. Mas Manuel. Kita udah gak peduli lagi sama konti. Coba kalau saya Udino. Kita perhatiin semua logikanya gitu kan. Ini kan tidak. Tapi saya juga takut sama konti. Kan suka bunyi. Oh kira-kira saya pikir konti yang suka diisep. Eh. Susutnya apa? Konti. Kenapa di malah diikun? Kan malahnya disapu gitu. Suka diisep. Maksudnya apa? Mau jadi disapu ini diisep. Final verdict gue. Untuk gadis kretek ini. It's a 9.8 for me. Ya. Gue juga. Mungkin ya 9 persepuluh lah gue juga sih. Gila sih. Hampir gue gak menemukan. Ya pasti ada minus-minus lah. Tapi gue tidak menemukan minus yang terlalu major. Kalau orang. Kalau lu kenal sama orang luar ya. Terus orang luar nanya ke lu. Apa series Indonesia yang bisa lu. Gerang bagus. Lu kasih ke gue. Ya ini. Ini. Gak ada yang lain. Pasti gue kasih. Ini bule ini akan melihat kehidupan kita ya. Zaman era kolonialisasi ya. Setelahnya gitu ya. Post kolonialisasi gitu ya. Ini yang pertama. Kalau tanya adalah yang kedua. E plus. E plus mas bule. Bener. Karena dengan E plus itu. Mas mungkin bisa merapikan. Untuk series-series di. Ini entitas berbeda ya. Ini memang beda nih ya. Ya nanti kalau menurut lu berbahaya. Kan bisa lu cut. Jalan. Kalau dia jangan lu cut. Thank you banget yang lu nonton. Ini orang research-nya gila banget kayaknya. Itu sampai ke pelosok dulu kali itu ya. Oh base on novel. Enggak tapi maksud gue. Ya restoran novel ya berarti. Era-era. Maksud gue barang apa yang ada di situ. Segala macem. Gila banget cuy. Parah cuy. Gak lama begini nih. Tiga hari. Tiga hari jadi semua. Saya udah tau nih. Lulis barangnya pak. Emang ambil dari gue. Ini masuk gue. Ibn Ujami. Luar biasa juga. Ibn Ujami juga. Aduh. Terlalu banyak nama disini yang bagus. Ini Putri Marino emang luar biasa sekali ya. Men Dian Sastro itu. Dian Sastro itu udah 41 tahun sobat. 41. 41. Lu disini masih percaya bahwa dia 28 tahun lah kira-kira. Iya kan? Dia 41 ya. 41. Mungkin masih 37 dia. Udah kepala 4 bro kayak gitu bro. Ya Allah Dian Sastro. Minum api sih dia tuh. Hah? Bingung gue. Mbak Dian coba deh Mbak Dian. Saus kretek. Dia minum saus kretek. Saus kretek ya. Mbak Dian sih luar biasa ya. Dia jalan juga gak pernah goyangin bahu ya. Bahunya lurus terus. Itu nunjukin kayak emang. Bahunya gak pernah goyang. Ya masa dia jalan juga gitu. Ya kan biasa gini. Jalan gitu. Kanggu dan wanita jawa ya disini ya. Iya bener-bener. Luar biasa sekali. Ini katanya saya mau nikmatin ini dulu. Ini trailernya bagus. Winky Weryawan juga bagus. Winky juga bagus lagi. Semua bagus sih menurut gue disini. Shit. Pasut di bio juga bagus actingnya. Melambangkan laki-laki yang penuh dengan kebencian pada perempuan. Dia juga anjing nih. Kang tembako. Aduh. Lupa gue nama Masya. Ferdin Sulaiman. Udah pokoknya nih series udah bagus banget ya. Intinya dapet woman empowerment. Udah kayak Beyonce nih. Message Beyonce ada disini. Ya kan? Terus kita ngomongin sejarah 65 juga ada disini. Percintaan. Era-era dulu. Wah udah. Luar biasa banget lah intinya. Intinya silahkan dinonton aja langsung di Netflix ya. Itu gampang ya ada di page 1 langsung. Lu klik Netflix langsung kebuka. Ini series. Silahkan ditonton. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa follow kita di underscore movie view. Movie underscore apa underscore movie? Underscore movie view. Underscore movie view. Ini nasakan kami berdua. Dadah guys. Series bagus kita gak boleh ketawa. Terus adaan itu ini di Netflix ya. Iya. Sebuah 4BP yang kayak semua orang punya gitu. Iya. Yang udah jarang lu dapet series bagus di Netflix kayaknya. Indonesia lagi. Indonesia. Katanya orang Indonesia happy banget. Ya ini mahal sekali. Kalau dia gak bagus mah. Dia tidak menyangka se-se-se-gede ini katanya maksudnya. Karena bawahnya juga rokok sih. Iya mungkin ya. Rokok di Indonesia kan kuat banget cu. Maksud gue. Iya sih. Enggak maksudnya dia tuh mungkin agak pesimis karena rokok. Tapi padahal rokok tuh Indonesia budaya rokok banget. Tepat. Tepat.